Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Panduan Hidup dengan NLP Nah, teman-teman pernah gak sih ngerasa bete banget? Dihina, terus diledekin teman-teman, bahkan disindir juga di Instagram, di Facebook, bahkan di Whatsapp Story Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk membuang rasa itu semuanya kita hapuskan dari perasaan kita, dari kehidupan kita, biar kita menjadi lebih positif Sebelumnya kita simak yang berikut ini Oke, bersama saya Karin dan Coach Anggadius Arief, halo! Halo, Karin, apa kabar? Ya, baik Coach, kali ini kita akan membahas topik gimana kita tuh kalau menghadapi disindir, terus diledekin, bahkan sampai kita tuh dibikinin story gitu loh, Coach Ya, itu bagaimana ya kalau kita menghadapi, biar bisa kita merubah mindset kita Ya, ini menarik ya, karena di zaman-zaman sekarang modern ya, orang nyindir, kalau dulu kan nyindirnya langsung gitu ya Sekarang nyindirnya lewat Instagram, lewat media sosial lah ya, media sosial, bahkan ada aja kayak gitu Nah, jadi sebenernya gini, kita kalau mau ngebahas ini yang seru gini lah, Kak Karin sebenernya Pertama, kita harus nyadarin dulu sih, Karin, bahwa semua hal ini kita nggak bisa kontrol Betul nggak? Iya Ya, bahkan bukan hanya itu ya, kalau itu kan temen-temen ya, belum orang tua Kalau orang tua kan kadang-kadang pulang, kita pulang malam Ngomongnya lucu ya, kadang-kadang kalau kita pulang malam, orang tua ngomong Pulang malam terus, kalian aja nggak pulang Wow, kita digituin kan, itu disindir yang aneh kan sebenernya ya Padahal kalau kita disindir kayak gitu kan kadang-kadang ngomong gini Ya udah deh, gue nggak pulang deh, bener nggak? Iya Nanti kalau nggak pulang, kemana lo? Kok nggak pulang? Lah, bukain kan disuruh kita nggak pulang kan? Nah, itu kadang-kadang jadi problem sih, suka kayak gitu Itu kalau orang tua Nah, tapi kalau sama teman-teman, kadang-kadang teman kerja atau apa Kadang-kadang juga sendiri seperti itu ya, makanya banyak orang mengatakan Ini kayak netizen, netizen gitu, netizen Jadi, yang paling sederhana, yang buat saya adalah Pertama, kita sadari dulu bahwa itu nggak bisa kita kontrol Tidak bisa kita kontrol Saya coba bicara dari sudut orang tua dulu kali kali ini ya Orang tua Sebenernya kita harus menyadari satu bahwa orang tua pada dasarnya niatnya nggak jahat Sejujur nggak? Iya Niatnya nggak jahat, dia nyinggir Kenapa dia nyinggir? Karena dia tahunya adalah jurus untuk mengubah orang adalah singgiran Nah, kenapa begitu? Karena pasti dia diajarin oleh orang tuanya juga nyinggir, betul nggak? Iya Jadi orang tuanya juga nyinggir gitu kan, dan sebagainya Tidur mulu, maka tidur mulu di rumah mulu Kerja sana, kan gitu loh ya Nah, jadi ada aja orang tua yang kerjanya nyinggir mulu Bahkan kadang-kadang lucu ya, misalkan contoh Kayak zaman sekarang, kalau dulu ya, kalau zaman sebelum work from home Saya ingat banget gitu ya Ada salah satu tim saya yang kerjanya di rumah Yang bukan karena memang work from home dulu belum ada Tapi dia di rumah mulu, itu diomongin tetangga loh Oh, dikira nggak kerja gitu Dikira nggak kerja Eh, tuh, lihatin teman Eh, anak si Jeng itu, itu di rumah loh Dia nggak kerja loh, katanya gitu kan Jadi lucu gitu loh, kadang-kadang Iya, terus kenapa emang kalau di rumah? Nah, itu satu Yang kedua, lucu Ini cerita menarik loh Terus kalau dia pergi, gitu ya Pergi, pulang Dia antar oleh cowok Walaupun itu teman kerjanya Itu nanti jadi ngomongan Eh, tau nggak? Dia pulangnya malam loh, bentuk cowok Ada aja tetangga ngomong-ngomong Jadi kayaknya, kok kayaknya di rumah salah, keluar salah gitu kan Nah, itu yang terjadi Jadi sebenarnya kita sadari bahwa hal itu nggak bisa kita kontrol Nah, begitu juga kalau teman-teman gitu Kalau teman-teman ngomong Atau siapapun ngindir Itu kita sadari nggak bisa dikontrol Nah, kalau dulu Saya kalau lihat kayak gituan, saya baper sih Jujur saya baper Baper kadang-kadang ada omongan orang tertentu Yang belum tentu itu ngomong ke siapa Itu udah baper banget dulu Cuma lama-lama Saya menyadari bahwa hal itu nggak bisa kita kontrol sih Karin Dia mau ngomong apa Dia mau mengucap apa Kita nggak bisa mengontrol dia Atau juga kalau diomelin, disini berbalik juga diserang Kadang-kadang misalkan ya Kadang-kadang kita bisa aja ngomongin hal lain Tapi orang lain menyakainya kita lagi ngomongin dia Itu mungkin terjadi kan? Iya, betul Bener nggak? Jadi hal itu nggak bisa kita kontrol Jadi yang pertama Supaya kita tidak langsung baper Adalah kita sadari bahwa Hal itu tidak bisa kita kontrol Pertama Yang kedua Kedua nih Karin Seandainya memang bener dianyiin diri kita Yang paling bisa kita lakukan adalah introveksi Iya Introveksi Tapi kalau memang ternyata perasaan Nggak lah, gue nggak gitu Santai aja Nggak apa-apa dipikirin Karena omongan orang sampai kapanpun Nggak akan merasa selesai kok Karin Lo boleh diomongin sampai seluruh alam semesta gitu ya Ngomongin lo, ngejelekin lo Dia anggap kayak memberi fitnah Atau apapun Itu, ya itu haknya mereka Kita nggak bisa apa-apa Itu yang paling penting Kedua Jadi bahwa Semua hal Ya Nggak bisa dikontrol Tapi aku paling suka dengan satu cerita sih Karin Ceritanya gini Orang yang Kalau orang yang sudah level lebih tinggi Orang naik ke atas Itu seperti Jadi Kalau saya katakan gini Kayak kita contoh ya Kalau orang makin tinggi Makin naik ke atas Pasti anginnya makin kencang Setuju nggak? Iya, betul Betul ya? Iya Nah, kenapa? Karena kalau mama kita belum terkenal Ada yang niup nggak? Nggak ada Karena nggak terkenal Nggak ada yang kenalin Nggak ada yang kenalin Nggak ada yang kenalin, terus siapa gitu Tapi kalau semakin terkenal Udah pasti ada yang gosipin lo Pasti ada yang jelek-jelekin lo Nggak mungkin enggak kok Karin Itu normal Karena Harusnya Kita bangga loh Karin Kalau kita sudah di jelek-jelekin Berarti level kita sudah tinggi dong Iya, betul juga sih Masuk akal lah Coba Kalau misalkan contoh Saya juga yakin Pasti Karin pernah Ada yang bercandain teman-teman di sekolah dulu Atau kuliah dan sebagainya kan Karena teman-teman Sebagai informasi ya Ini Karin ini anaknya pintar banget Pintar, cerdas di atas rata-rata ini Di atas rata-rata Orang rata, dia di atas gitu ya Gitu ya Kalau saya di bawah rata-rata Jadi berbeda Nah, jadi Karin ini karena saking pintar Aku, saya percaya banget bahwa di kuliah pasti ada yang ngomong gitu Tentu nggak ada? Iya sih Ada sih, Coach Ada ya? Kayak, lu nggak lobby dosen apa? Gitu loh Gitu loh Orang-orang yang itu karena dia berasumsi bahwa Dosen itu seakan-akan tidak bisa ditaklukan dengan bernilai gitu ya Jadi itu adalah orang-orang yang tidak mampu Jadi kalau aku pikir Itu wajar sih Karin Itu wajar kok Mereka terserah mau ngomongin apa Kalau buat saya sederhana Ngapain dipusingin omongan orang? Omongan orang tidak membuat hidup kita lebih baik Setuju kan? Iya, betul Omongan orang Kalau kita dengerin kita bete Kita baper Terus baper Kalau Karin dengerin dulu nilainya jadi jelek kan? Kalau jadi jelek Terus Yang korban siapa? Iya, diri sendiri juga kan Coach Exactly Yang pertanyaan mereka memang Emang kontribusi lu sama hidup gue apa? Bener nggak? Iya, betul Mereka nggak ada kontribusi apa-apa sama hidup lu Emang kalau ngejelekin lu Terus ngomongin lu Emang ada kontribusi dalam hidup lu? Nggak ada So what? Kenapa harus dipikirin? Masuk akal? Iya, betul Nah, jadi Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua ya Duamu loh Yang ketiga-tiga ya Nah, yang ketiga berikutnya Setelah itu kita cari tahu Kalau kita sudah sadar bahwa mereka punya maksud baik Kita cari tahu maksud baiknya mereka apa Dan kita melakukan Kalau dalam NLP Atau Neuro Linguistic Programming Itu nama tekniknya adalah reframing Reframing artinya Mengubah makna Nah, diubah maknanya Karin Jadi Misalkan contoh kayak tadi ya Kalau orang sudah level tinggi Pastinya anginnya makin kencok Normal Berarti kita levelnya lebih tinggi Itu reframing Supaya hati kita jadi happy Iya Kalau nggak bete Betul nggak? Nah, contoh lagi Karin kan orang solo ya Iya Orang solo Nah, orang solo Itu paling terkenal jago reframing Oh ya kan? Wiss Nggak tahu aja Tahu nggak rahasanya Kalau orang Jawa Setiap ada problem dalam kehidupan Selalu dimulai dengan kalimat Untung saja Bener nggak? Kesenggol motor Untung saja Nggak berdarah Oh ya kan Bener nggak? Iya Iya nggak? Masuknya kau Kali mikir Ya mana ya Iya Iya sih kot Bener nggak? Coba Ayo udah kejadian apa lagi Telat Terus bilang apa? Untung aja telat Untung aja nggak ditinggal pesawat Ada aja kan? Iya, nanti kalau pesawatnya Untung aja kita telat Untung aja kita telat Betul nggak? Iya Nah Berarti memang Orang-orang Jawa Tengah itu Sudah pakai jurus reframing NLP Pakai jurus yang Untung Jadi istilahnya Ada selalu istilah yang Kalau dalam kehidupan itu Ada selalu yang namanya Pak Untung Jadi lebih Better Lebih better Selalu ada kalimat Untung Jadi itu adalah teknik reframing Yang sederhana Nah Kalau dalam NLP Ada istilah yang namanya Konten dan konteks Nah Konten itu artinya Apa sih niat positif Orang ngomongin itu Karim Misalkan contoh Contoh ya Contoh Contoh Seorang Bapak Ngomong kepada anaknya Tidur mulu Nggak kerja-kerja Males banget Nah Kita cek Apa maksud positif Bapak Itu ngomongin Biar anaknya bangun Kerja semangat Cakep Maksud positif nggak Iya Tapi buat anak yang terima Waduh Nyenep Senep banget itu ya Kayak di Cep-cep-cep gitu kan Itu udah kacau banget gitu ya Nah Tetapi maksudnya positif Nah Itu yang dikategorikannya Adalah reframing Supaya otak kita waras Cuma Kadang-kadang Kita malah mengiakan Dah Suara males Iya Emang gue males Terus kenapa ya Tambah parah hidupnya kan Iya Nah Satu Yang kedua Kalau mama kita Diledek temen Biasanya apa sih Diledek temen Kayak misalnya tadi Karin kan Apa Apa tadi ngomongin Yang tadi nilain Di lobby Ngelobby dosen Ngelobby dosen gitu ya Ngomongin gimana persis kalimatnya Kok nilain lo bisa Asma sih Lo ngelobby dosen ya Itu kan berarti kan Kalimatnya kan adalah Seakan-akan ngelobby dosen gitu ya Reframing Terus tinggal jawab Iya Gue ngelobby Dengan cara Memberikan nilai yang paling bagus Positif ya Iya betul Positif ya Jadi apa Jadi maksud temen-temenannya itu Sebenarnya apa sih maksudnya Mau tau gitu kali coach Betul Caranya kita Betul Dia mau tau caranya Bahwa gimana Supaya dapet nilai bagus Dan dia pikir Karena dia gak punya kepintaran Maka Dia pikir asal cara satu-satunya Adalah ngelobby Maksudnya gak? Iya Kalau dia pinter Dia akan nanya itu gak? Iya Gak apa-apa Nanya ya dong? Nanya ya pak Eh kok nilain lo bisa bagus Cara belajarnya gimana? Nah iya Kalau kayak gitu kan enak ya coach ya Iya itu kalau dia pinter Cuma masalahnya nanya itu gak pinter kan? Iya Setuju? Iya betul Nah itu maksudnya kali Masuka kali ya Iya Itu konten Jadi dalam kehidupan ada selalu Apa maksud positif Jadi juga sama Kalau diomelin sama bos Maksud positifnya bos marah itu apa? Biar dia kerjanya lebih bagus Satu Betul ya Biar kerja lebih bagus Jadi ada maksud positif Tapi yang terima Baper Nah orang yang baper Adalah orang yang tidak survive Dalam kondisi ke bisnis apapun Itu konten Konteks Konteks adalah Dalam konteks apa Perilaku itu berguna Saya bilang ya Dalam konteks apa Perilaku itu berguna Nah contoh gitu ya Misalkan ada orang ngomong Ngomongnya kayak gini Bapak gue cerewet banget Ya Bapak gue cerewet banget Nah kita cek Dalam konteks apa Bapak cerewet itu berguna Kalau ngomelin anak Kalau ngomelin anak Dalam konteks apa Supaya anaknya disiplin Setuju gak Jadi Kalau anaknya Tidak dimarahin Dia gak bergerak Berarti dalam konteks Supaya dia disiplin Itu konteks yang berguna Karin Jadi sama Kalau misalkan Tidur lu Males Nah Itu kan dimarahin tuh Dalam konteks apa Supaya dia bangkit kan Dalam konteks apa Dia mengingatkan Dalam konteks untuk mengingatkan Jadi sebenernya Supaya otak kita lebih positif Harus melihat dari dua sisi itu Dari sudut-sudut Karin Kalau enggak Kita akan problem Kita punya masalah terus Kita ambil contoh Apalagi COVID nih COVID kan pusing banget ya Buat orang-orang tertentu Yang kadangnya dapat kerjaan Yang mungkin Bahkan gajinya pun dipotong Mungkin juga dalam kondisi Ekonomi lagi sulit Dan sebagainya Nah Pertanyaannya adalah Kita mesti cek Dalam konten dan konteks Gitu Misalkan contoh Apa kegunaannya Apa sih Dalam konteks apa COVID ini berguna Nah pusingan Dalam konteks apa COVID ini berguna Pengembangan gitu Bagus Berarti Bagus nih Kalau ada kondisi COVID Artinya Kita bisa lebih kreatif Jadi kita ada Muter ide Mencari ide Betul Jadi ada Jadi dalam konteks apa Perilaku itu berguna Itu yang tadi Yang saya katakan Bahwa dalam konteks Supaya ide kita kreatif Ya Jadi artinya Bukan berarti Gak bagus Nah terus Bagusnya lagi apa Dalam masa COVID Orang gak baik jajan Uang lebih irit Iya betul Benar ya Karena gak baik jajan Berarti uang lebih irit Dalam konteks apa COVID itu berguna Ya itu tadi Lebih irit harusnya Kan gitu Jadi maksud saya Mau kasih gambaran Bahwa Sebenarnya Dalam situasi apapun Kita ada dua sisi Karin Jadi tergantung Kita mau terima Itu sebagai baper Dianggap sebagai Suatu kebenaran Atau Kita melihat Apa yang harus kita Perbagi di kepala kita Supaya kita lebih positif Apakah ini mudah Tidak Tidak mudah Jadi biasanya Kalau saya Suka main Pakai konsep Yang namanya Pak Pak bagus Dan pak gawat Nah kita main yuk Kita main ya Biar bencun Lucu-cun Pak bagus Dan pak gawat Jadi Kalau pak bagus Mulainya selalu ngomong Eh pak gawat Selalu ngomong Eh gawat nih pak Gawat Abis itu Bikin Apa Bikin Sebuah Sebuah Berita Yang berbahaya Misalnya contoh Bu Bu Gawat Bu Gawat Gawat apa tanya Kenapa tuh pak Gawat Gawat apa tuh pak Gawat Rumah kamu kebakaran Nah Pusing positif Nah ini paling langsung pusing Dia Langsung pusing Aduh mati gue Syukurlah saya tidak ada di rumah Nah kayak gitu ya Contoh ya Itu contoh Itu disebut namanya Pak Gawat Apa Bu Gawat Dan Saya kan pak bagus Jadi kayak gitu ya Jadi kalau paman itu berarti Adalah bu bagus Jadi saya ngomongnya pak gawat Jadi kan gawat Gawat bu Gawat kenapa Kayak gitu ya contoh ya Kita main lagi ya Oke Nanti kamu gantian ke saya Nah ini seru nih nanti Bu Gawat bu Gawat Gawat kenapa tuh coach Gawat Cowungu kabur sama orang lain Wah syukurnya bukan aku yang dibawa kabur Cerdas Cerdas Walaupun di kepalanya sebutnya Heng ya Sekarang gantian 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 apa Apa ya coach Ya coba Tepak aja sebenarnya Oh kita ulang ya coach Coach Ganti coach Ganti apa Itu air di bawah Gap bisa mati coach Gampang Tinggal nanti Tinggal beli yang baru Kurang Kurang beri Kasusnya Kasusnya musik yang lebih berat Kasusnya yang lebih berat Yang berat Yang berat Yang berat Oke Kurang lebih Kurang lebih Seperti itu gambarannya Teman-teman Jadi sebenarnya Proses ini Akan jadi lebih fun Kalau mainnya berdua Karena dengan main berdua Ya Pak Gawat dan Pak Bagus Kita atau Bu Gawat dan Bu Bagus Maka Otak kita akan jadi Terlatih Untuk berpikir Jadi lebih positif Jadi kalau misalkan Ada orang ngomong Eh Ada yang digilikin Tunggu di Instagram Jawabannya Bagus itu Berarti gua terkenal Berarti gua terkenal Oke Iya So itu aja mungkin yang saya sharingkan Semoga video ini bisa berguna buat Anda Sehingga bisa membuat diri Anda lebih positif Dan pastikan ketika Anda mau jadi orang yang hebat Dan luar biasa Anda pastikan belajar Dari panduan hidup Dengan cara yang pas dan tepat Saya Coach Antonesa Dan Saya Karin Mengucap banyak terima kasih Sukses buat Anda Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati